Jika dalam tidur kita bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal Mimpi langsung kepikiran di alam nyata Sampai kadang orang lebih percaya mimpi dari alam nyata Ada suatu kita orang yang ditanggung Buya Alhamdulillah saya mimpi ketemu ya Buya menyuruh saya mengamalkan itu lalu saya amalkan Inti ini ketemu langsung ini loh yang mau diamalkan mimpi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya berserta keluarga dalam keadaan sehat Selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Ijin bertanya Buya Bagaimana kita menyikapi jika dalam tidur kita bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal Syukran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam tidur bermimpi Mimpi selamanya adalah mimpi Bukan sebuah kenyataan Mimpi adalah mimpi Kata bagi dan Nabi Kalau kamu mimpi yang baik itu kabar gembira Agar kamu senang Kalau itu mimpi tidak baik Tidak usah kau pikirin karena itu mimpi Tidak akan membahayakan dalam hidupmu di alam nyata Sebaik-baik mimpi Tidak baik, tidak enak saat bangun Puasa bulan Ramadan di siang hari lagi mimpi, mau makan, bangun Tidak enak Anda mimpi dikejar hari mau ngos-ngosan, bangun Alhamdul Mimpi adalah mimpi Hidup anda jangan urusan mimpi Ada orang mukanya muka mimpi Pasti ada mimpi baru Kalau cerita mimpi kayak film Anda jangan urusan dengan itu Nah ini berarti kalau mimpi ketemu orang tua Bisa saja itu kabar gembira dari Allah Mengingatkan anda Biar anda membaca doa untuk orang tua dan sebagainya Tidak usah dibawa jangan-jangan kenapa dan sebagainya Orang tua anda alih husnul khatibah sudah nyaman Semua kebaikan yang anda lakukan akan mengalir kepada beliau Wah orang tua aku nangis, aku mimpi Tidak usah kepikiran, berarti saya ini yang kurang banyak doa Begitu Jadi jangan menafsiri yang enggak-enggak Apalagi suudun kepada orang Mimpi ketemu orang tua Mimpi ketemu guru Jadi ini peringatan Bahasanya kenapa kok mimpi ketemu guru Mungkin selama ini kita lupa kepada guru Allah Ingatkan Mimpi ketemu orang tua Mungkin anda sudah seminggu Tidak pernah doa untuk orang tua Sehingga Allah ingatkan dalam mimpi Anda melihat orang tua anda dalam mimpi Karena seminggu tidak pernah doa Alhamdulillah Jadi sudah jangan Jangan biasa serius orang Mimpi langsung kepikiran di alam nyata Sampai kadang orang lebih percaya mimpi dari alam nyata Ada suatu kita orang datang Buya Alhamdulillah Saya mimpi ketemu ya Buya menyuruh saya mengamalkan itu Lalu saya amalkan Inti ini Ketemu langsung ini loh yang mau diamalkan Mimpi dia Orang kok aneh banget dengan mimpi Alam nyata Mimpi-mimpi saya Ketemu saya Saya dengar cerama anda amalkan Nunggu mimpi Ini kan repot orang-orang Untuk mengambalkan syariat nabi Nunggu mimpi ketemu nabi Setiap hari kita dengar hadis nabi Namanya kan nabi Nabi langsung mangkas dalam dunia permimpian Memang adalah juzun Sebagian Ada kenabian Wahyun Allah memberikan kepada seorang hamba mimpi baik Itu adalah kabar gembira Tapi tetap adalah mimpi Kabar gembira Biar dirimu senang Dan sebagainya Kalau buruk dipangkas oleh nabi Kalau buruk Tidak akan melayu Durruk Tidak akan membahayakanmu Jangan perasaan kabur Jangan aneh-aneh Kenapa? Kenapa? Tidak usah Makanya Wah aku mimpi Anakku patah tangannya Wah kayaknya dapet fulus Gitu aja Tidak usah kepikiran Mimpi kok Mimpi dibawa ke alam nyata Pusing Jadi insya Allah Makanya tolong Yang biasa dengan gaya mimpi-mimpian Ini tolong akhiri Kisah-kisah gaya mimpi-mimpi itu Kita perlu alam nyata Bukan banyak mimpi Memang orang hobi mimpi betul Kalau cerita mimpi itu Tidak habis-habis Setiap hari Memang tidak mimpi Kemudian nanti bisa meningkat Dalam dusta mimpi Ketemu nabi Ketemu rasul Nggak khayal Berbohong Bahaya semuanya Dan kalau sudah orang jago Cerita mimpi Mesti ada tambahnya Bohong-bohong Segala macam Na'udhu billah Baik Kemudian yang lainnya Yang harus kita fahami Mimpi itu Bisa ditakwili Oleh ahlinya Maka dari itu Anda jangan banyak cerita Tentang mimpi Kepada asal orang Khawatir yang nyeletuk Menakwili yang Tidak baik Jangan-jangan itu Yang terjadi Sehingga mimpi adalah Anda boleh cerita mimpi Kepada orang yang Anda Percaya Dan Anda tidak bohong Biarpun Anda bohong Tafiri jelek Nanti Karena ada ceritanya Ada orang ketemu Nabi Yusuf Aku membawa roti Kemudian ada Burung mematuk Nabi Yusuf mengatakan Oh kau akan digantung Digantung beneran Nah makanya Jangan gampang Cerita ke orang Tidak tahu yang orang Wah ini sengsara Nanti Mau apa Makanya Mimpi adalah Jangan diceritakan mimpi Kecuali pertama Mimpi itu benar Kemudian kepada orang Yang Anda duka Dia soleh Sehingga tidak akan Mengucapkan kalimat Yang tidak baik Untuk Anda Kalau Anda cerita Pada orang hasil Kepada anak Wah Ini bakal nyungsep Kayaknya Nah ini Anda kepikiran nanti Pada akhirnya Ya Sudah lah Mimpi-mimpi Dan mimpi kita Perlu di alam Nyata Semoga Allah Mengampuni kita semuanya Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat